Saudara pemuda asal kota Surabaya yang tenggelam dikali Bengawan Madiun Rabu pagi ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan di dasar sungai tidak jauh dari titik awal dilaporkan tenggelam. Hari kedua proses pencarian pemuda yang dilaporkan tenggelam dikali Bengawan Madiun kecamatan Jiwan membuahkan hasil. Tim sergabungan dibantu masyarakat berhasil menemukan korban namun dalam kondisi telah meninggal dunia. Korban berhasil ditemukan setelah tim sergabungan melakukan penyisiran dibantu masyarakat dengan melakukan penyelaman. Saat ditemukan korban berada pada jarak sekitar 2 meter dari titik awal dilaporkan tenggelam. Selama proses pencarian tim sergabungan sempat mengalami sejumlah kendala. Di antaranya adanya sampah bambu di dasar sungai dan juga arus sungai yang deras. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUP Dr. Sudono untuk divisum. Pegiatan dipimpin oleh ketua tim Pasarnas didukung semua instansi yang terkait, baik BPWD Kota, Kabupaten, maupun yang lainnya bekerjasama hingga bisa membuahkan hasil. Dari hasil pemimpin sementara apa? Ada dugaan tindak pindahnya kemana? Untuk sementara kita belum bisa memastikan, nanti kita lihat di rumah sakit apakah penyebab kematiannya. Setelah itu kita lakukan penyisiran dan ada juga dilakukan penyelaman. Penyelaman dilakukan dari Pasarnas dan juga tadi ada relawan itu dari masyarakat itu membantu untuk melakukan proses penyelaman secara manual. Alhamdulillah dengan dibantu dari masyarakat, akhirnya korban diketemukan. Kesulitan sendiri apa? Untuk kesulitan dari kemarin itu kita lakukan penyelaman itu banyak carang, juga banyak cadas atau batu. Sebelumnya, Revan Fernando Pemuda 25 tahun warga Banyu Uripsawan, Kota Surabaya dilaporkan tenggelam saat berenang di Kali Bengawan Madiun selasa pagi kemarin. Sejumlah teman yang bersama korban tidak dapat menyelamatkan karena kondisi sungai begitu dalam. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Tenggara